Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ada adikus kalian kelas 3 yang berbanggakan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi Namun dan Alhamdulillah juga bahwa kalian pada hari ini telah melakukan retapuka Tapi dengan catatan untuk khususnya bahasa Arab atau guru bidang Kita belum bisa masuk, kita masih melakukan dengan daring Jadi nanti ketika kalian sudah selesai dari pembelajaran kalian Maka kalian bisa lanjutkan dengan daring bersama Bapak Yaitu pelajaran bahasa Arab Baik Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kalian sudah belajar tentang al-hayawan Atau hewan-hewan yang ada di kebun binatang, ada di sekitar kalian Dan pada kesempatan kali ini Bapak akan masuk ke pembelajaran Pembelajaran kita masih di abab yang sama Baik pada hari ini kita akan buka Haya Nakro Pembelajaran Haya Nakro, mari kita membaca Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita buka pembelajaran ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nah untuk pelajaran pertama ini kita akan belajar dengan Haya Nakro Mari kita membaca Ayo membaca bacaan berikut ini di depan kelas Tapi ini gak usah di depan kelas Karena kalian di kelas kalian fokus untuk belajar Ini hanya di depan orang tua kalian atau setelah Bapak mengucapkan Kayak Bapak akan mencontohkan Ismi Kholil Indi hayawanat Pi bayti Hada ma izu kabir Wahadihi Dazazatun Indi kitun jamil Pi bayti Haudu sama Pihaudi Asmakun Kathirun Nah itu ya Sudah Bapak contohkan Jadi nanti setelah Bapak baca Kalian ikuti Nah sekarang Bapak kan menerjemahkan terlebih dahulu ya Ismi Kholil Nama saya Kholil Indi hayawanat Atau hayawanatu Saya memiliki Hewan-hewan Fil bayti Di rumah saya Hada ma izun kabirun Ini adalah kambing Kabir yang besar Kambing yang besar Wahadihi Dazazatun Dan yang ini adalah ayam Lanjut Indi kitun jamil Saya memiliki Kucing yang cantik Pil bayti Di rumah saya Haudu sama Di rumah saya Ada akwarium Untuk ikan Pil haudi Di dalam akwarium Asmakun Kathirah Jadi ada Banyak Yang Apa namanya Ikan yang banyak Kathirah banyak Oke lanjut Ke pelanjuan Oh ini ada Ikro Naso Waajib Ain Asilati Asilati Ya maaf ya Bacalah teks di atas Lalu Jawablah Pertanyaan Berikut Mada Pil bayti Apa yang ada Di dalam Rumah Jawabannya Apa Iya Pil bayti Hayawanat Ya Oke lanjut Pil bayti Ini bayi Bayi tiga Berarti menanyakan Apa yang ada Di rumah kamu Hal indika Ma izun Apakah kamu memiliki Sekor Kambing Dari percakapan di atas Dari Bapak Artikan Ya betul Memiliki Ma izun Kabirun Berarti memiliki Ma izun Kabirun Berarti jawabannya adalah Naam Indi Yang tadi indaka Jadi indi Ma izun Oke lanjut Hal indika Kitun Nah kitun jamilun Tapi ya ada ya Berarti Ya Naam Indi Kitun Jamilun Boleh tambahan jamilun ya Nah itu kalian langsung tulis ya Mada Pil Haudi Apa yang ada Di dalam Akwarium Di dalam akwarium Pasti ada Ikan Berarti Asmak Pil Haudi Asmakun Kathir Oke itu Jawabannya Terus yang untuk Yang nomor lima Ada di Ada di mana Ikan Ikan ada di Haudi Jadi Asmakun Pil Haudi Jawabannya Untuk nomor lima Oke lanjut Lanjut ke Yang ketiga Lihatlah di gambar Dan lengkapi ya Semuanya sesuai dengan Pada gambar di samping Oke kita Coba Coba yang pertama Mahara Gambar apa ini Ya gambar Kelinci Kelinci dalam bahasa Arab Adalah Arnabun Jadi Hadha Arnabun Terus Nomor dua Mahadi Hadhi Apa Untuk ini Untuk gambar Di samping apa Iya Ini adalah gambar Semut Semut dalam bahasa Arab Karena hadhi Pasti Ada termer butohnya Berarti Hadhi Namlatun Nomor tiga Indi Saya memiliki Memiliki apa ini Ikan Ikan dalam bahasa Arab Adalah asmakun Atau samakun Ini asmakun Ya Nah Oke Hal hadhi Iwazatun Nah ini Ada angsa Angsa bahasa Indonesia Arabnya apa Iwazatun Betul Berarti Hal hadhi Apakah ini Angsa Jawabannya Naam Hadhi Iwazatun Ya Terus Kemudian Untuk Yang selanjutnya Hal hadhi Ba'udotun Nyamuk bahasa Arabnya Ya Sama Ba'udotun Kita lanjut Ke Yang Keenam Hal Indaka Ma'izun Apakah Kamu Memiliki Ma'izun Ya Betul Memiliki Berarti Jawabannya Adalah Indi Ma'izun Boleh pakai Kabirun Boleh Kita lanjut Ke Bab Selanjutnya Ke Pelajaran Nomor 3 Hayanastami Ayo Dengarkan Ayo Mari kita Lih tanda ya Pada ini Nanti Bapak yang Akan Mengucapkan Eh Nah Ini ya Oke Langsung ya Ini ya Oke Bapak Membacakan Kalian memilih Dan ini Nanti tulis Dua-duanya Dan Seperti inilah Contoh Seperti ini Misalnya Kita contohkan Nomor 2 Nomor 2 Semuanya Kalian tulis Dan ikuti Bapak aja ya Supaya kalian Bisa ya Kita coba Misalnya Ini Hadihi Samakun Yawah Hadha Ma'izun Coba disini Bapak akan membacakan Hadha Ma'izun Dua kata ini Mana Hadha Ma'izun Antara Hadihi Samakatun Sama Hadha Ma'izun Oh ini Berarti ya Tinggal Diceklis Seperti ini Oke Selanjutnya Nomor kedua Hadihi Namlatun Di antara dua ini Mana Hadihi Apakah ini Atau ini Ya betul Yang ini Diceklis Seperti ini Oke lanjut Indaki Indaki Haudun Samaki Indaki Haudus Samaki Mana coba Indi Samakun Atau Indaki Indaki Jadi kepunyaan Saya Kemuan kamu Perempuan Haudus Samaki Berarti Yang di ucapkan Ini Lanjut Hal Hadha Toyrun Apakah ini Buru Mana coba Oh yang ini Tinggal seperti ini Yang terakhir Naam Hadha Kitun Mana Hadha Kitun Oke Seperti itu Ini juga tulis lagi Walaupun tadi Beritahu sama Bapak Kalian catat ya Dari tadi Yang pertama Yang Sebelumnya Sampai yang Ini Selanjutnya Kebalik lagi Ke ini Ke bukunya Buku digitalnya Nah Selanjutnya Ini Menjadi Cari pasangannya Ayo Menghubungan Kata Atau Ungkapan Yang Sesuai Mana yang Sesuai Kira-kira Ini sudah Dicontohkan Ini ya Kita Coba Masuk lagi Ke Ini ya 100% Biar terlihat Ya Oke Kita coba Yang pertama Namlatun Namlatun Ini Jadi tinggal gini Seperti ini Jawabannya Karena ini perempuan Jadi Hadihi Namlatun Oke Yang pertama Dari pertama Halhadihi Iwazatun Jawabannya Mana Naam Nah Sesuai dengan ini Berarti Dari sini Tarik Kesini Iya Selanjutnya Hadihi Ba'udotun Kira-kira Yang sesuai dengan Ini berarti Biasa bertanya Mahadihi Hadihi Ba'udotun Berarti Dari sini Kesini Oke Lanjut Namlatun Kira-kira Namlatun Biasa untuk perempuan Biasa Hadihi Atau Tilka Disini cari yang Hadihi Ada dua Berarti ini Kesini Betul Yang terakhir Adalah Ini Mahada Tidak sesuai Tidak ada Apa namanya Oh Mahada Hadat Toirun Ada ternyata ya Disini Disini Iya Yang terakhir Yang masih kosong Mana Menulis Menulis Sesuai 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 dengan Kaedah Yang pernah Bapak Ajarkan Kita coba Kita contohkan Disini Oke Ini Kalian tulis Dua kali ya Hadakitun Hadha Arnabun Hadha Toirun Disini ada Dua garis Kalian juga Di dalam bukunya Kan udah ada Garisnya Jadi ikuti Disini Udah ada Jadi tulis Disininya Jika kalian bisa Diprint Silahkan Diprint Kalau ditulis Silahkan tulis Contohnya Kita tulis Hadha Kita coba Iya Belum keluar Ya Oh ternyata Tidak keluar Kita lanjut Aja ini Oh warnanya Warna putih Kita ubah dulu Nah Ini maaf ya Kita ulangi lagi Ada 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 yang kebawah Ada yang keatas ya Nah Seperti itu ya Sesuaikan Mana yang kebawah Yang keatas Kita coba lagi yang Hadha Arnabun Tarik keatas Gini Set Atas Nah untuk dal Tidak usah ke Bawah ya Set Nah Untuk alif Tidak kebawah Yang dibawah Hamjah Itu Nah roh Harus kebawah ya Nah Oke Arnabun Nun Harusnya kebawah Tapi kalau Di depan Tidak usah Langsung disini Jangan lupa Pakai titik Nah ini juga Dan selanjutnya Kita cari yang Yang paling bawah Coba ya Gini ya Coba ini Hal Nah Untuk Olaham kebawah ya Nah gitu ya Lagi-lagi Hal Lam Hadha Hal Hadha Dan pakai titik Ya Terus Ini kesini ya Gini Terus Ini juga sama Dan sepuluhnya Kalian tulis Semuanya Bapak yakin Kalian bisa Pasti bisa ya Bisa Pasti kalian bisa ya Mangga Bisa Oke Selamat Ya Alhamdulillah Untuk pembelajaran kita Mungkin cukup sekian Namun Bapak sebelum Bapak akhiri Bapak sekali lagi Akan Mengurutkan Apa saja Tugasnya Yang pertama Yang halaman 33 ini Nah ini Kalian tulis Jika kalian Dengan artinya Dengan artinya Tulis Yang kedua Ini jawab Karena tadi sudah Dijawab Sama Bapak Kalian tinggal lihat Dari Keyword di atas Atau dari paragraf Di atas Terus Yang ini Mahal Titik-titiknya Ini Sesuai dengan Perintahnya Tulis Kemudian Nah ini Ini juga ya Tulis Kemudian Yang ini juga Sesuai dengan Apa yang Bapak Sampaikan Terakhir Ini dilewat ya Nah ini Ditulis Pula Ya Mohon maaf Jika tugasnya banyak Tapi kalian masih punya Waktu satu minggu Jadi tenang saja Untuk pengerjaannya Bapak tunggu Sampai minggu depan Walaupun kalian Tetap buka Kalian gunakan Waktu sebaik-baiknya Karena Kalau tetap buka Kan ada Selang-seling Satu hari-satu hari Ini bisa digunakan Untuk mengerjakan Pelajaran Bahasa Arab Ya Mungkin Pelajaran Bapak Dari Bapak Cukup Pertian Jika ada kekurangan Bapak mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh